Forum Daimuda Islam atau Fordamai menggelar Pawe Meriah bertajuk Saatnya Hijrah Kafah dalam rangka menyambut 1 Muharam 1445 Hijriah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Fordamai ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk majulis taklim, remaja masjid, santri, dan masyarakat umum. Star dari Masjid Agung, peserta Pawe dengan semangat tinggi membawa panji-panji berwarna hitam dan putih yang mereka kibarkan. Panji-panji yang mereka kibarkan tersebut sebagai simbol tekad untuk menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Untuk meningkatkan semangat dan kebersamaan, panitia yang berada di mobil komando juga mengajak peserta untuk melantunkan solawat, menggetarkan suasana dengan irama dan kekusuhan doa. Koordinator lapangan Apri memberikan penjelasan setelah kegiatan berakhir. Ia menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan masyarakat Palopo tentang pentingnya penanggalan Islam, serta mengingatkan mereka akan momen bersejarah dalam agama Islam. Apri menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan panggilan kepada seluruh masyarakat untuk meninggalkan kemaksiatan dan kembali ke jalan Islam secara totalitas. Pawe satu Muharam ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperingati tahun baru Islam, tetapi juga sebagai panggilan kepada seluruh umat muslim untuk melakukan hijrah khafah, yaitu hijrah yang menyeluruh dari segala aspek. Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat kota Palopo, khususnya kaum muslimin, bahwa marilah kita kembali untuk meninggalkan segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian menuju syariat Islam secara sempurna, agar kebahagiaan itu bisa kita raih baik di dunia maupun akhirat. Kegiatan Pawe bertajuk saatnya hijrah khafah ini merupakan upaya for damai dalam mengajak masyarakat Palopo untuk merenungkan kembali hubungan mereka dengan agama dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Sore hari yang terakhir di tahun 1000 Putra Alipsya mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV